Al-Fatihah 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 Hai itu banyak kejadian banyak kejadian banyak ucapan itu doa dan cuman kadang-kadang maaf juga bukan di sini di tempat lain kadang-kadang ya dia juga di sini juga sama orang lain nggak baik juga hubungan orang lain udah punya suami Indonesia di sini orang-orang sudah menikah dia berhubungan orang lain berarti berzina Oke berzina ketihah belum minatnya enggak baik seperti apa nanti menyusahkan diri sendiri nanti banyak masalah banyak masalah kayaknya kadang-kadang kalau orang melakukan berzina itu enggak baik betul itu enggak baik kalau nanti kalian nanti dunia juga berkena azabi nanti susah hidupnya kerjanya sudah kenapa sih apa wali kota Surabaya itu dia mau menghapuskan dapat dulu itu kenapa dia temuin ada yang nenek-nenek sudah tua-tua dia kerjanya begitu berzina itu dia kerja berzina itu sudah tua masih masih kerjanya berzina apa hidupnya hidupnya dia berzina tapi nanti untuk montrak rumah makan dari situ juga makanya si wali kota itu bagus benar dia mau habiskan itu kenapa dia lihat kehidupan orang berzina itu semuanya enggak baik masa tuanya nah makanya kita harus hati-hati jangan sampai yang kalau kerja kerja yang benar jangan sampai itu ada main-main lagi semuanya jangan-jangan-jangan ya Allah ya mungkin kalau padubus bisa dibohongin budubus bisa dibohongin Allah bisa dibohongin enggak nanti bahaya dia kayaknya dia membohongin diri sendiri nantinya akibatnya dirinya sendiri jadi itu hablo minanas enggak baik nah jadi kembali lagi kepada tadi bahwa hablo minalak minanas enggak sebaik dan jangan juga kalau kita suka di YouTube suka sama teman sumpah serafal nah boleh gitu tapi aku sakit Allah nggak boleh Allah melarang gitu ada ayatnya Allah melarang Oke kalian gimana Allah kalau melarang coba di suratnya surat 24 Hai ayatnya 22 Aunggila minasyaitonirajim Bismillahirrahmanirrahim walayatali ulul fadliminkum wasa'ati ayu'tu wasa'ati ayu'tu ulil kurba wal masakim wal muhajiri nafisa binillah waliyahfu wal yasfahu ala tuhibbuna ayu firallahu lakum wallahu gufuru rahim sanatallahu al-adhim Bismillahirrahmanirrahim dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelakangan diantara kalau kamu bersumpah bahwa mereka tidak tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya orang-orang miskin dan orang yang telah berhijat di jalan Allah dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah maha pengampun maha penyayang kita lihat coba ini Allah karena janganlah kamu bersumpah bersumpah gak mau menolong orang atau bersumpah kamu membaikkan sama orang sampai dia bersumpah aku tidak akan naik ke rumah kamu lagi demi Allah wallahi wilaih jalan Allah mau gak sih kalau kamu memaafkan dia Allah akan maafkan kesalahan kamu juga saya berarti kalau kita gak mau maafkan kesalahan orang Allah gak mau maafkan kesalahan kita nah kalau di Indo itu banyak karena orang dua beradik gak tergoreng impar-iparan gak tergoreng gua itu benar-benar punya ipar-ipar yang pada resep semua nah sampai gak baikan sampai mati aja wak bagaimana akibatnya kalau orang sampai gak baikan sampai mati apa sampai orang putus hubungan selatuh rahim berat mana beratnya coba kita lihat surat 47 ayatnya 22 sampai 24 surat 47 22 24 ayatnya 23 24 awal minal shaytanirajim bismillahirrahmanirrahim Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidum fil ard wa tukati'u arhamakum Ula'ikan ladhi lal'anahumullah Fa'asamahumma'akma'aksharahum Afala yatadakbaruna al-Quran Am'ala qulubin akfaluhah Sadatallahu'l-anzin Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa Kamu akan membuat kerusakan di muka bumi Dan memutuskan hubungan kekeluargaan Mereka itulah orang-orang di'laknat Allah Dan tulinya telinga mereka Dan butakannya penglihatannya mereka Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran Atau hati mereka terkunci Jadi Allah katakan tidak akan memperhatikan Allah katakan biasanya orang Kalau sudah jadi orang kaya Jadi orang hebat Jadi berkuasa Allah katakan nanti biasanya dia merusak di muka bumi Dan memutuskan hubungan selatuh rahim Allah bilang kalau orang sampai memutuskan hubungan selatuh rahim Tersama dia apalagi adik-beradik Satu Allah katakan Dikutuk Allah Bayangin lu Kalau kita dikutuk Allah Mau kemana kita Yang kedua Allah katakan ditulikan kupingnya Belum tua-tua aman Habis sudah pulih Yang ketiga Allah katakan diputarkan matanya Masya Allah Matanya tidak berfungsi lagi Kenapa? Mutuskan hubungan selatuh rahim Yang keempat Allah katakan Allah tutup hatinya Dari memahami Ayat-ayat Allah Alhamdulillah Ini jangan sampai mutusin hubungan selatuh rahim Antara sesama kita Baik-baikin Baik-baikin Kalau ada misalnya yang Enggak baik Nasih hati Nasih hati Jangan misalnya ada yang enggak baik Antara kita Kita diaminan urusan Masing-masing lah Pertanyaan Penulisan kita Nanti kita dibilang Tahu Apa urusan Tahu Nasih hati Ada teman kita Antara dia enggak baik Nasih hati baik-baik Atau ajak ngaji Ajak ngaji Nah kenapa? Karena supaya Hubungan antara kita baik Kenapa Allah Takkan kena alur suruh Damaikan Kalau ada yang enggak baik Coba kita lihat Coba suratnya 47 Nah suratnya 49 Ayatnya 10 49 Ayatnya 10 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Innamal mu'minuna ikhwetun Fa aslihu bayna agawaykum Wa taku Allah Wa alaikum kuramun Sadakallahu al-adhim Tante Tante 49, 10 Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat Nah jadi orang-orang mu'min itu bersaudara Bahkan damaikanlah kalau ada orang yang satu sama lain Gak baik hubungannya, damaikan Nah cuman kadang-kadang kita bukannya damaikan Dua, uang bergas, dikasih Allah Kita nih, apa sama dua ini, gak baik hubungannya Kita hati salah satunya Dua, 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 dua Dama dia, sama dia turun jantung Dosa dia, dosa Akhirnya pas dia teringat marah-marah benar Kadang-kadang dia mau mampu gitu, jadi marah betul Nah banyak karena yang kemorgasan Gak boleh Masa kita satu negara Disini di negeri orang Kita masa berantem sih Baiklah, masalah-masalah begitu Pastinya Tapi kadang-kadang pada gak mau Dan gak bisa Mungkin kurang atas sih kurang lagi Gue udah baik Baik menurut dia Menurut orang lain mungkin gak baik Nah ini kenyakannya Sampai Allah katakan demikian Jangan sampai dia itu Satu sama lain berantem Gara-gara itu gak boleh Kenapa kalau kita berantem bikin pusing Nanti padubus Ya Allah Ini jangan bikin pusing Budubus juga Jadi udah kita baik-baik aja lah Yang baik Bukan baik sama kita juga Kan pahala itu Ini dia pahala Ajarannya coba ada di Quran Nah makanya kalau kita semuanya Kalau terkadang ada masalah utang Ya utangnya cuma sedikit lah Ya Allah ya Hanya 50 euro Tapi ya Allah Gak bisa dong Tidak melangkati Coba deh Kalau yang sudah dibebasin aja lah Daripada putus sumbong Saturahim Bebasin aja lah Kalau kita bebasin Kita akan jadi kaya Tapi kalau kita putus sumbong Saturahim Diputup Allah Ditulihkan Diputahkan Untuk hati kita terima Daripada kebenaran Padahal kalau kita bebasin Kita jadi sedekah bisa Jadi sedekah bisa Jadi impact bisa Kita melihat surat 2 Al-Baqarah 280 280 Al-Baqarah Bismillahirrahmanirrahim Wa inka nadu usratin Tanaziratun Ila maysarah Wa anta saddaku khairun lakum In kuntum ta'lamun Sadakallahu al-adhim Ya Next Who's next Maiknya Ya Dan jika orang berhutang itu Dalam kesukaran Maka berilah tangguh Sampai dia berkelapangan Dan menyedakahkan Dan menyedakahkan Sebagian atau semua hutang Itu lebih baik bagimu Jika kamu mengetahui Nah Jika kamu mengetahui Kalau kamu mengetahui Orang yang punya hutang Kita aja Yang gak bisa banyak Beri tangguh Udah pahala Tapi Yang lebih baik lagi Yang tak ada Kalau kamu bebasin Kalau bebasin Yang tak ada Kamu lebih baik Lagi Lagi kalau sama teman-teman Bismillah Lagi kalau sama saudara Tapi ada orang Gara-gara sama saudara Dua beradik Oh kakaknya Yang bilang Gak bisa Biar aku salah Tapi dia kan Biar adik Si adik harus datang Ke kakak Si kakaknya Biar begitu Adiknya gak bisa Dia yang salah Biar aku adik Dia harus datang Buat aku Ya Tidak beri kiamat Ini Tidak beri kiamat 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 Aku Biar Biar Beri kiamat Jadi Impak Sedekan Cuma Kalau kita Jadi Impak Sedekan Coba Berapa Bayarannya Dibantuan kalau orang tahu infaksa deka ini dijadikan infaksa deka ini daripada deputus Monsat Rahim coba lihat surat 2 Albaqarah 261 Albaqarah 261 surat Albaqarah 261 surat Albaqarah 261 surat Albaqarah 2 surat 2 Albaqarah 261 Albaqarah 261 Albaqarah 261 Albaqarah 261 Albaqarah 261 Albaqarah 272 Albaqarah 272 Seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai. Pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia terhendaki. Dan Allah maha luas, maha mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan sesuai lima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Di harga cepat yang ditolakkan perempaman orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, apa dia utang, kita kasih nani, atau dapat teskit? Dapat teskit? Dapat teskit? Dapat banyak? Dapat sedikit? Tidak ada berapa-apa? Kalau tidak ada berapa-apa itu yang senyum, nasihat, tenaga, ilmu, doa. Cuman yang Allah tidak mau itu nasihat, mau, senyum mau, doa mau. Tapi kita dapat teskit? Itu tidak akan cukup sampai mati. Kenapa? Karena doanya sendiri, kan? Mana cukup? Mestinya jangan begitu. Dapat? Alhamdulillah. Berapa apaku? Bisa cekat. Dapat? Berapa apaku? Dapat ini? Alhamdulillah. Berapa aku cekat. Ya Allah. Bunganya, coba. Bunganya, coba. Satu menjadi tujuh ratus. Sebiji, jadi tujuh tangkai. Tujuh tangkai, setiap tangkai, seratus ratus. Tujuh ratus biji. Satu menjadi tujuh ratus. Coba. Mana ada bang di dunia ini? Bunganya, satu menjadi tujuh ratus. Mandiri, berapa? 12,5 persen. Belum, potong saja. NCA, sama. BNI, sama. Coba bang Allah. Satu menjadi tujuh ratus. Cuman saratnya Allah minta cuman dua. Saratnya? Nggak ada matrai 6 ribu. Nggak ada. Saratnya satu, jangan kamu ucapin. Itu cekat. Shh, don't mention it. Cekat. Shh, don't mention it. Terima kasih. Shh, don't mention it. Saratnya itu aja. Jangan disebut dan jangan menyakitkan hati sendirinya. Kalau kamu tidak pernah menyebutnya, tidak pernah menyakitkan hati sendirinya. Suruh ada satu dari tujuh ratus. Yang kedua pahala di akhirat. Yang ketiga percaya diri. Yang keempat, tidak galau dalam hidup ini. Tidak bete-bete dalam hidup ini. Adanya apa? Alhamdulillah. Oh syukur Allah. Tapi kalau nggak ada dua ini. Nah cuman kadang-kadang orang yang nggak diparaskan oleh Allah itu. Eh itulah buat ukuran apa. Ketika itu dari dulu gue bantu. Mana dia terima kasih. Mana dia mau. Ya Allah hilang. Hilang itu. Banyak ada orang di Hindu yang begitu. Kalau di sini, Alhamdulillah. Sinyal. Kalau di sini, Alhamdulillah. Masa Allah. Banyak ya bantu saudaranya. Sudah aja nggak terima kasih. Dia bilang. Wah ini betulnya apa? Ingat makhluknya. Gue bantu-bantu anak. Karena masih biak. Hilang itu cuman. Sayang kan. Nah. Dan juga yang akan tajukan untuk orang-orang. Jika-jika ini kemana sih? Jika-jika ini nggak jauh-jauh. Kalau masih ada orang tua. Orang tua-mertua itu utama. Kalau masih ada saudara kita. Itu utama. Sudara kita. Yang kedua. Yang ketiga. Udah ada etik. Empat, sabidillah. Yang kelima. Pak, 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 meskin. Lima, sabidillah. Kita boleh lihat surat 2. Eh, 215. Surat 2. 215. A'udmillahiminasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2. 215. Ya'asalunaka mada yunfiqun. Qul ma'anfaqtum min khair. Falil walidain. Wal akrabin. Wal yatama wal masakhin. Wa abnissamil. Wa ma'anfaqtum min khairin. Fa'inna Allah habihi alim. Sadatwa Allahul adzim. 2. 2. 2. 15. Mereka bertanya kepadamu, Muhammad. Tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah harta apa saja yang kamu infakkan. Hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua. Kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan. Maka sesungguhnya Allah maha mengetahui. Kerabat, anak yatim, dan ada orang yang nanya kelahi Muhammad. Ya Rasulullah kalau kita infakkan sedekah itu kemana saja. Beras siapa saja. Rasulullah belum jawab pada waktu itu. Kemudian turun ayat ini. Ya Muhammad kalau ada orang yang nanya lagi pada kamu. Keinfakkan sedekah itu beras siapa yang berat utama. Satu, orang tua. Orang tua itu cuma semua tua. Kadang-kadang ada juga orang. Ya uangnya banyak, tapi sama orang tua. Yang gak pernah diingat sama orang tua. Yang mana mau syukur. Teruskan sama orang tua juga gak berhenti kasih. Yang kedua, saudara yang susah. Saudara kita yang susah. Adik susah, kakak susah, um susah, tante susah. Ipa susah. Yang ketiga, beranak yatim. Yang keempat, patir meskin. Yang kelima, berusah binillah. Sahab binillah itu kayak masjid. Mushollah. Pengajian. Guru TPA. Harbot masjid. Sahab binillah itu. Allah akan apa saja yang kau memberikan pada orang yang lima ini. Don't worry. Be happy. Allah knows. Apa saja yang kau memberikan ini. Allah akan berikan pada orang yang lima ini. Gak usah khawatir. Tapi asal jangan kena dua aja dulu. Jangan disebut. Jangan menyakitkan kasih menerima itu aja. Pura kaya hati, kaya jiwa, kaya rezeki. Coba. Kalau kita suka bersedekah. Dan itu betul. Bagaimana gak betul. Ya Allah akan buka janji saya deh. Nah, cuman ini mesti harus dirawan. Soalnya kalau gak dirawan, memang sifat manusia itu, apa namanya, susah. Kenapa sifat manusia itu? Coba lihat, sifat manusia itu surat 17, ayatnya 100. 17, 100 sifat manusia. A'udhu billahi minash shaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lawu antum tamrikuuna khazain rahmati rabbi. Idahlah amsaktum khashyat al-infaq. Wa kala l-insanu kathura. Sadatullah al-adhim. Terima kasih. Pembelanjakannya dan adalah manusia itu sangat kikir. Subhanallah. Kata siapa? Allah. Nah, Allah tahan manusia. Allah itu katakanlah ya Muhammad. Kalau tadanya Allah berikan kepada manusia itu perbenaran. Banyak emas, banyak uang, banyak euro, banyak dolar, banyak real. Banyak konserli. Allah dari saya, dia tahan itu. Tertakut pembelanjakannya. Allah tahan sifat manusia itu sangat kikir. Padahal itu bahaya loh. Kalau dia dapat enggak dikeluarkan itu bahaya. Banyak musibahnya. Gimana sih kalau orang seminggu aja dia makan, dia enggak ke belakang? Coba. Seminggu enggak ke belakang-belakang ya. Coba. Tapi yang enak itu coba. Udah dia makan, banyak ke belakang. Makan, banyak ke belakang. Ini namanya terima kasih. Terima kasih itu. Berani terima, berani nasih. Pandai nerima, pandai nasih. Besar terima, besar nasih. Dikit terima, dikit nasih. Tidak terima, tutup nasih. Coba. Dan itu bisa. Kita latih. Kita latih kalau kita dapat tes itu bukan hak kita semuanya. Ada hak orang tua, hak kerabat, hak anak yatim. Setiap dapat tes gitu. Sudah dapat. Alhamdulillah. Bukan hak saya semuanya. Ada hak anak yatim peken tes gitu. Nah, yang sering kalau kita dengar apa? 2,5% minimum itu loh. Minimum. Tapi sebetulnya yang bagus itu 20%. 20%. Kenapa 20%? Ya kalau 20% coba, kalau sejuta, sejuta uang kita, berarti kan lumayan. Sejuta 200 kan? Ya 200 untuk orang tua 40 ribu. Untuk orang tua 40 ribu. Sudara susah 40 ribu. Nah yatim 40 ribu kan lumayan kan? Pakin neskin 40 ribu. Coba deh kalau kita 2,5% sejuta 25 ribu. Nah coba, orang tua 5 ribu. 5 ribu ya Allah. Ibar 5 ribu ya Allah. Masya Allah. Beli, beli basuh aja gak cukup. Tapi kalau ya 20% lumayan lah. Tapi daripada enggak ya, mendingan itulah. Daripada enggak, masalah lah. Padahal kalau dia berikan, dia banyak juga loh balasannya. Banyak balas sehat. Yakan musibah. Yakan putaka. Lihat coba, kalau orang kikrik banyak musibah. Ya boleh buktikan? Orang kikrik banyak musibah. Banyak musibah. Masya Allah. Bisa sakit. Kalau sakit aja, Pak. Allah paksa. Keluar juga. Tapi keluar aja kemana? Masakit. Ilang. 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 Mau yang sekian aja, Pak. Lo katakan aja, Pak. Lo gak mau gue paksa. Gue paksa. Gue paksa. Padahal kalau dia mau, dia percaya. Sudah tiba setuju-setuju. Sekelipat. Ada ayat yang mengatakan Allah. Gue ganti. Gue ganti. Gue ganti. Ada ayat sampai Allah. Gue ganti. Gue ganti. Kalau digantinya satu-satunya gak rugi kan? Coba lihat suratnya. 34-39. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama anfaqtum min syai'in. Fa'in. Fahuwa khay'in. Fahuwa yuklifu. Wallahu khayrur raziqin. Sadakallahu al-adhim. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya. Di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan. Maka Allah akan menggantikannya dengan. Dan dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Allah katakan, katakanlah Muhammad ada orang yang lapang rizkinya. Dia lapang rizkinya itu Allah bilang gue. Ada orang yang rizkinya sempurna. Allah katakan, gue juga. Kita gak mau dong, orang lapang kita sempit. Gak mau. Tidak mau. Dia gak mau, orang lapang kita sempit. Minimal samalah dong. Jadi dia lapang kita lapang. Minimal kan. Allah bilang, kalau kamu gak mau disempitin Allah. Coba, setiap kamu dapat teski. Allah bilang, gue ganti. Gue ganti. Gue ganti. Allah, paling baik pemberi rizki. Ada jaminan, diganti. Coba, kalau misalnya gak diganti 700, diganti satu-satu aja coba. Gak rugi kan. Selamat kita. Dan juga hubungan selatu rahim. Gak maikin. Eh, saudara tadi. Makanya kenapa sebetulnya? Impak setegah itu membuat kita juga pemaaf sama orang. Kalau kita pemaaf, udah sabar. Kalau kita sabar, pemaaf. Coba lihat aja. Gak akan putus hubungan sama siapapun juga. Sabar, pemaaf. Maka biasanya orang kan gak sabar. Udah gak sabar, gak maaf. Gak sabar, gak maaf. Gendam, udah. Itu putus hubungan satu rahim sama orang banyak. Nah, tapi kalau kita ingin menjadi orang sabar dan pemaaf, supaya gak putus hubungan satu rahim, salah satunya sedekah. Sedekah itu orang bisa jadi pemaaf. Coba lihat surat tiga. 133, 134. Tiga. 133, 134. Al-Fatihah. Dan bersegaralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan kumbe yang disediakan untuk orang-orang yang bertanggung. Terus. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berkuat kepada kita. Kita akan akhirnya lantan. Segeralah kamu mohon ampun berapa? Segera. Segeralah mohon ampun. Belum kapan sih segera mohon ampun berada Allah? Anytime. Kapan saja. Tapi Allah bilang yang paling bagus segera mohon ampun itu kalau habis sholat. Kita sholat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal tiga kali. Boleh tujuh, boleh tujuh belas. Terserah. Waktu kita. Allah bilang kalau kamu sholat, istifat, jaminannya masuk surga seluas langit dan bumi. Masya Allah. Modalnya sholat semua istifat, masuk surga seluas langit dan bumi. Tapi Allah bilang Mau masuk surga selasai dan Kalau mau dan ikman sholat sama istighfar aja Allah bilang apa? Not enough Not enough Not enough Apa sih non enough? Allah bilang gak cukup Sholat istighfar Mau masuk surga selasai dan umi Allah bilang gak cukup Tambah satu lagi Infak lapang sempit Sholat istighfar Infak lapang sempit Kalau ada tiga ini Satu kamu dapat surga Yang kedua bisa nahan marah Coba Kebaik sekali loh orang bisa nahan marah Yang ketiga bisa memaafkan kesalahan orang lain Orang kalau sudah bisa memaafkan kesalahan orang lain Insya Allah Nanti selaku rahim kepada sewa juga Akan baiknya Dia bisa memaafin Tapi orang coba kalau gak ada maaf bagimu Banyak putus sebuah satu rahim Salah dikit orang Cewa dikitnya udah putusin Udah mutusin Udah banyak nanti putus sebuah satu rahim Dan yang keempat Kalau orang yang sholat infak Lapang sempit ini Apa yang keempat Allah sangat mencintai Orang-orang yang banyak berbuat baik seperti itu Allah juga cinta Gak ingin kalau kita dicintai oleh Allah Tiga ini amalannya Tapi sebelum tiga ini Kalau gak infak gak bisa Makanya dia ada tiga ini Baru dapat Nah kalau orang yang sudah punya tiga ini Nantinya Ini yang gampang mati Kesalahan orang Jadi kalau gak tiga ini susah Maksudnya maaf kesalahan orang Nah makanya Kalau Allah katakan Kalau supaya orang itu hubungan baik kepada orang Haruslah dia membalas kejahatan dengan kebaikan Tapi kalau sebelum Amalan tiga ini Untuk balas kejahatan kebaikan Susah Cuma lihat surat Part 1 Ayatnya 34 Part 1, 34 Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Sadaqallahul adzim Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik Maka tiba-tiba orang yang diantaramu Dan antara dia ada musuhan Seolah-olah telat menjadi temannya sangat setia Dan sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerah Melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerah Selainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar Allah bila Allah tidak sama kejahatan dengan kebaikan itu Tolaklah kejahatan dengan kebaikan Orang jahat balas baik aja Orang jahat balas baik aja Allah Kalau kamu bisa nolak kejahatan dan kebaikan Tadinya musuhan menjadi teman yang sangat setia Tadinya musuhan Tapi kita setelah balas kejahatan dan kebaikan Menjadi teman akhra Tapi Allah katakan gak mungkin bisa Kamu membalas kejahatan dan kebaikan Kalau kamu gak sabar Itu rahmat Allah Nah makanya Kalau orang Pengen apa namanya Balas kejahatan dan kebaikan Tadi, tiga tadi Solah, istifat, infat, lapang, sepi Supaya kita gak perlu hubungan Sama siapapun juga Nah cuman kalau kita ini udah sabar Udah sabar Udah balas kejahatan dan kebaikan Kadang-kadang mau purgas Yang bikin itu Ya gak bisa dong Lo dikit itu jangan sabar aja Ya kalau gue Kalau gue Lo takut Gue temani Lo takut gue temani Ya Allah Bagaimana kalau kita misalnya nih Ada kumpur gas begitu caranya Lo kasih tau caranya Lo datang kumpur gas Ayat selanjutnya Lo datang kumpur gas Apa yang kita ucapkan Ayat selanjutnya Aumillahi minas syaitanirajim Pas 1, 3, 6 Wa imayat zawannaka minas syaitanin azbun pasta idbillah Innahu huwas sami'ul alim Sadatpallahu al-adhim Dan jika setan mengganggu Dengan sesuatu Dengan Tuhan Maka mohonlah Pendulian Kepada Allah Sesungguhnya Dialah Allah Yang maha mendengar Lagi maha Allah katakan Kalau ada kumpur gas Setan kanan kiri Kumpur gas datang Allah katakan Begitu datang kumpur gas Allah katakan Kamu baca Aumillahi minas syaitanirajim Aumillahi minas syaitanirajim Kalau mati aja Jangan kita bilang Ada nama Lo dikit Lo dikit Langsung kita ngomong Aumillahi minas syaitanirajim Yang kita dibagi Lo ngomongin Buah syaitanirajim Balamat diakkah Aumillahi minas syaitanirajim Aumillahi minas syaitanirajim Nah Inilah Menurut Allah Cara mengatasinya Supaya Hablu minallah Bina nasi kita adalah Baik Dan itu penting sekali Supaya kita tidak dihinakan Allah hidup di dunia ini Dengan Hablu minallah Hablu minanas Baik Berangkali Saya cukup Sekarang sama sini Tapi kalau ada yang Tanya Silahkan Tanya Oh Pasal dulu ya Oke Pasal dulu dulu Baru nanti Tanya jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!